Grup Band Dewa 19 dinobatkan sebagai brand ambasador untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke 3 gili di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ahmad Dhani selaku pentolan band legendaris tersebut membeberkan alasan mengapa mereka bersedia menjadi brand ambasador pariwisata 3 gili, yakni gili terawangan, gili air, dan gili meno. Ahmad Dhani menjelaskan potensi pariwisata di gili belum maksimal, sehingga harus dipromosikan secara lebih optimal. Menurut Dhani, Dewa 19 merasa mampu mempromosikan wisata 3 gili eksotis tersebut. Saya melihat potensi di gili dan memang harus dipromosikan benar-benar, saya rasa Dewa 19 bisa melakukan hal itu, kata Dhani usai penobatan di kantor gubernur NTB Jumat 30 Juni 2023. Lebih lanjut, Dhani mengatakan, kesanggupannya menjadi brand ambasador pariwisata 3 gili tidak ada kaitannya dengan orang tuanya yang lahir di Mataram. Ditegaskan Dhani, kesanggupannya menjadi brand ambasador karena keinginan untuk memajukan pariwisata Indonesia. Vokalis Dewa 19 ini akan merancang strategi ke depannya terkait promosi yang akan dilakukan. Namun dikatakan Dhani, target wisatawan yang akan didatangkan hanya dari dalam negeri, sementara untuk wisatawan luar negeri akan terus diupayakan. Menurut Dhani, masih banyak wisatawan dalam negeri yang belum mengunjungi 3 gili tersebut, bahkan masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan 3 gili ini. Usai dinobatkan sebagai brand ambasador 3 gili oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dewa 19 kemudian langsung menuju sirkuit Selaparang di X Bandara Selaparang, kota Mataram untuk menyapa ribuan penggemarnya di Pulau Lombok. Dhani bersama grup bandnya membawakan beberapa lagu yang membuat para penggemarnya histeris. Personil band Dewa 19 yang hadir dalam acara itu antara lain Ahmad Dhani, Marcelo Tahito, Firza, Yuki Sampurna, dan Agung Yuda Asmara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!